Bang, bang, apa sih bang? Bagaimana kalian? Apa kalian terlibat? Dalam penyakapan istri saya? Saya gak tau pak, sumpah pak Saya hanya suruh Pak Gani untuk jaga Resto pak Saya tidak terlibat penculikan itu pak Iya betul Kita hanya kerja di sini pak Sekarang kami semua mau menggeledah Restoran ini Oke kasih suratnya Ini suratnya Kalian bisa baca Kalian berdua pegangin mereka Siap, langsung langsung Siap Biar saya sampai game masuk Ayo Ayo Gak ada apa-apa di sini Amin So Sampai Menurut Sampai Ayo Sampai Runa disekap disini Mungkin seharusnya ada barang bukti yang tertinggal disini Suntihkan Apa jangan disuntihkan yang digunakan untuk menyuntik racun ketumbuhnya Nungan? Suntihkan Apa sih pak? Saya diam Saya gak tau pak beneran Diam Boleh pak Apa sih pak? Siapa yang udah ngeracik racun? Gak tau pak, kami gak tau pak Jangan bisa bolong kamu Jep, 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 jep Tenang, jep, sabar, jep, sabar Ya tanya Siapa kamu? Kita bener-bener gak tau siapa orang yang ngeracik racun itu Bukan Ya tanya sekali lagi Siapa yang udah ngeracik racun? Jawab Sumpah pak Kami gak tau pak Kami hanya ditugaskan pak Gani untuk jaga racunnya aja pak Kalian saya tanya serius Sumpah Udah Dip, sabar, sabar Saber Kendalin diri Sekarang lu jawab Siapa orang itu? Saya berani sumpah Saya gak tau siapa orang itu Saya cuma disuruh pak Gani untuk jaga restoran ini Iya bener pak Kalian udah perlu akuin istri saya kayak gitu Kalian udah sekap di istri saya Masih aja gak bang aku Kami gak tau pak dan jangan pukulin kami pak Kami juga gak tau pak Dip, 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 sabar dip, cukup, 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 lo kenalin emosi lo. Ini orang masih gak mau jawab, Gek, bahwa yakin mereka pasti terlibat. Gue ngerti banget perasaan lo sekarang, gue juga sebagai temen lo gak terima sama perlakuan mereka. Ampun, Pak, saya bener-bener gak tau, Pak. Cukup, 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 lebih baik sekarang kita cari siapa orang itu. Kita telusuri orang itu dari bukti-bukti yang udah kita temuin. Tapi gak ada gunanya ketemu oleh mereka. Pasti berat banget buat Dipta untuk menerima kenyataan ini. Apalagi dia tau kalau umur Nuna sudah tidak lama lagi. Gara-gara efek dari racun itu. Nih. Sebaiknya kita kembali ke markas. Kita susun rencana lagi. Balik ke markas. Gua yakin banget. Ini pasti suntikan yang dipakai untuk nyuntikan cairan racun itu ke tubuh Nuna. Skip. Sidik jari disuntikan itu sudah berhasil teridentifikasi. Nih. Ini foto orangnya dan data diri orang itu. Marwan. Berarti orang yang nyuntikin cairan racun ke tubuhnya Nuna, orang ini, Skip. Iya. Gak banyak data yang bisa kita dapat dari orang ini. Orang ini benar-benar bersih. Dan belum pernah melakukan aksi kejahatan sebelumnya. Kok aneh? Iya. Orang ini misterius. Oh, Baik. Nuna. Nuna. Nuna bangun Nuna. 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 Gua ingat. Kayaknya gua pernah ngeliat orang yang namanya Marwan ini. Iya, iya, iya. Bener, ini orangnya. Orang ini sempat gue tembak di bagian tangannya pada saat gue menyelamatkan Nuna. Waktu gue tembak, dia kabur. Gue gak kejar. Karena pada saat itu, prioritas kita adalah menyelamatkan Nuna. Oke. Berarti saat ini Marwan masih hidup, King. Kalau emang bener ternyata Marwan yang nyuntikin cairan racun ketubuhnya Nuna. Dan sekaligus dia yang buat racunnya. Gue yakin, King. Marwan juga bisa bikin penawarnya. Bentar. Dari mana lo bisa tahu soal itu dan bisa ngambil kesimpulan itu? Profilnya. Iya. Dia kuliah di fakultas kedokteran. Tapi DO. Tapi di sini juga gak dijelasin. Apa penyebabnya dia bisa di DO? Iya, terserah. Apapun itu alasannya, tapi secepatnya kita harus bisa nemuin dia. Tapi sayangnya kita gak mendapatkan data tempat tinggalnya. Gak masalah. Tinggal sekarang lo kontak aja pihak-pihak yang terkait. Masukin si Marwan ini ke daftar pencarian orang. Siap. Laksanakan. Oke.